Dr. Darismono LCMA, pekerjaannya sebagai da'i, dosen, dan juga penulis. Profilnya adalah sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Riwayat pendidikan, S1 Lipia Jurusan Syariah, S1 IAI Al-Aqidah Jakarta, S2 Pasca Sarjana, PT IKI Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan S3 Pasca Sarjana, PT IKI Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan kalau tidak salah, tesisnya tentang surat Luqman, disertasinya tentang pembinaan anak. Pembinaan anak dalam Al-Quran, dalam surat Luqman. Masya Allah luar biasa ya, disertasinya tentang pembinaan anak dalam Al-Quran, surat Luqman. Kemudian ada beberapa ilmunya yang bisa disampaikan kepada kita semuanya. Organisasi beliau juga ada pembinaan lembaga pendidikan Islam Raudatul Quran Al-Azam, Mudir, Mudir ya, Mudir Ponpes, Raudatul Quran, dan juga Srektaris Umum PP Himpunan Dai Muda Indonesia atau HDMI. Ada pun buku dan tulisan beliau, Ragam Amal Sunnah 24 Jam, Kumpulan Hutta HDMI, Kumpulan Mati Romano dan Panduan Hebal dan Cerama. Ini bisa dikontak beliau melalui nomor telpon 0857-7559-2119. Dan juga di email deris.alatori.gmail.com. Untuk pekerjaan beliau sekarang sedang mengajar di DOSEN STIU, di DIA Al-Hikmah ya, di Mampang, Jakarta. Seperti itu. Itu muncul dari gambaran besar ya, gambaran secara global, terkait dengan profil pemateri kita pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, mungkin kita bisa langsung serahkan ya ke Ustaz Deris Mono, dengan tema Semina Parenting ini, Seni Mendidik Anak di Kala Pandemi. Seni Mendidik Anak di Kala Pandemi. Mungkin Bapak, Ibu semuanya yang pada kesempatan kali ini masih merasakan kesulitan, masih merasakan kebingungan. Dalam mendidik anak sendiri, begitu biasanya mendidik anak dan sebagainya, kita serahkan kepada guru, kita menerima laporannya sembari, kita juga mendidik anak kita di rumah, kali ini memang di pandemi ini secara full, hampir secara full, kita semuanya, para orang tua, berperan sebagai guru juga di rumah. Nah ini mungkin Ustaz Deris Mono bisa memberikan kepada kita semuanya ilmunya, memberikan kepada kita beberapa hal yang bisa disampaikan kepada kita semua. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mendengarkan materi dari Ustaz Deris. Pada Ustaz Deris dipersilakan. Tepatlah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, kepala sekolah, SMPT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil, ambil aja yang saya hormati. Yang saya hormati para Dewan Guru, para Wali Murid, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, yang dirahmati Allah SWT, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzina hamadhu, wa nastainuhu, wa nastawfiruhu, wa natubh ilaihi. Wa na'udhuillahi min syururi ankusina. Wa min sayi'ati a'amalina man jahdillah, fa'alamudillala wa man yudililfalaha hadiyalah. Asyadu an la ilahilallah wahdahu la syarika la wa asyadu anna muhammadan abduh wa rasuluhu. Rabbi syurahli sadri, wa isi li amri, wahli nuklatan milisani, ya bapak-kawli. Apa khabar, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua? Kemudahan selalu sehat, dimudahkan resikinya oleh Allah, dilindungi keluarganya, dan kita semua diberikan kemudahan di dalam mendidik anak-anak kita, jadi anak-anak yang soleh dan soleha, bermanfaat, bermanfaat bangsa dan sejarah. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pihak SMP Tia Salam yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk berbagi ya, Bapak-Ibu. Dalam arti yang baru pagi ini, sharing berikutnya apa yang saya bisa saya akan berikan atau yang sudah saya pahami dari literasi-literasi serta penelitian-penelitian ataupun hadis-hadis dan ayat-ayat yang sudah dipelajari. Mudah-mudahan dengan adanya sharing ini, kita semua saling memberikan menolong dalam ketakwaan dan kebaikan. dan saya yakin Bapak-Ibu yang dirahmati Allah SWT pernah paling tidak belajar dasar-dasarnya, asas-asasnya, baik dulu mungkin di sekolah maupun pernah mengikuti parenting di tempat yang lain. Jadi, judul kesempatan pada kesempatan kali ini, tentang seni dalam mendidik anak. Jadi, memang ada dua hal yang perlu diketahui, Bapak-Ibu, bahwa pertama ada aspek namanya teori, yang ini yang kita akan bahas, dan yang kedua adalah aspek praktek. Aspek praktek ini tentu berbarengan dengan umur serta perjalanan dari orang tua bersama anaknya itu sendiri. Kalau pada poin yang pertama, pada sisi teori mungkin kita bisa bahaslah pada saat ini, tapi nanti prakteknya adalah di luar dari hajian kita. Karena kalau praktek itu sendiri dibutuhkan umur yang panjang, kemudian maksudnya waktu yang panjang, dan Bapak-Ibu di sini mungkin jauh lebih senior gitu umurnya. Saya tidak bilang lebih tua, karena kita semua adalah orang yang dititipi amanah oleh Allah SWT, baik sebagai guru di sekolah, mungkin ada yang seperti itu, ada yang guru di rumah. Nah, ini yang sekarang sedang lagi diuji oleh Allah SWT, bagaimana kita menjadi guru di rumah masing-masing. Bapak-Ibu yang terahmati Allah SWT, tadi sudah diperkenalkan. Jadi kalau pembahasannya tentang anak, saya hanya ingin membahas tentang konsep di mana ketika pembahasan Luqman kepada anaknya, ini jauh lebih luas sebenarnya, tetapi lebih saya simpalkan saja ketika kita menghadapi wabah COVID-19 ini, di mana hampir seluruh negara itu mempraktekkan untuk pembelajaran anak didik, itu dimelalui online. Sehingga saat ini banyak para orang tua yang mengupayakan bisa beradaptasi dengan cepat. Ini yang mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama, bisa dikuatkan oleh Allah SWT. Nah Bapak-Ibu yang terahmati Allah SWT, mungkin saya boleh share screen dulu ya materinya. Sebelum ke arah sana ya tentang pendidikan orang tua, jadi untuk mendidik anak ini Bapak-Ibu yang terahmati Allah, bahwa Islam mengajarkan kita untuk belajar, mendidik serta mengasuh dan membina anak itu sendiri. Sebab kalau tanpa ilmu, sebagaimana dikatakan oleh kalimah musyafiai, bahwa ketika kita menginginkan sesuatu itu harus dengan ilmunya. Nah dalam hal ini ilmu itu adalah ilmu parenting atau ilmu pendidikan orang tua. Karena menjadi anak itu suatu keniscayaan, termasuk juga menjadi orang tua. Dan kalau kita melihat Al-Quran sendiri berbicara tentang orang tua, anak, itu sangat sering dan sangat banyak ayatnya. Bahkan surat di dalam Al-Quran sendiri dinamakan dengan nama-nama anak dan nama-nama keluarga. Ada Bapak-Ibu tahu surat namanya surat Ali Imran. Surat apa? Jangan salah sebut ya, bukan surat Al-Imran. Ini kadang ada yang salah sebut gitu. Al-Imran. Yang benar adalah Ali Imran. Ali Imran itu artinya keluarga Imran. Ya, Ali Imran. Insya Allah, saya yakin kalau wali murid yang ada di SMP Tia Salam ini udah paham yang seperti ini. Karena anak-anaknya yang kasih tahu atau memang orang tuanya yang sudah belajar di luar. Ali Imran. Artinya keluarga Imran. Keluarga Imran ini adalah keluarga orang-orang biasa. Tetapi keluarga yang soleh, keluarga yang nanti akan diisi oleh para nabi dan rasul, akan melahirkan para nabi dan rasul, termasuk nabi, sebelum nabi kita Muhammad SAW, yaitu Isa AS. Jadi Isa AS itu kakeknya namanya Imran. Kemudian ada Ibrahim. Nabi Ibrahim AS. Seorang bapak. Sebagai ambul ambia. Atau bapaknya para nabi dan rasul. Kenapa? Karena nanti akan kita dapatkan dalam Al-Quran. Itu doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS. Ada juga Luqman. Luqman ini kalau dilihat dari aspek yang lain, itu tidak dominan, Bapak Ibu. Kalau aspek nabinya, dia bukan nabi. Kalau aspek seorang pemimpin, dia bukan pemimpin. Kalau aspek sebagai seorang yang ahli ibadah lainnya tidak. Tapi dari aspek kebapaan, itu lebih condong ke situ. Lebih kuat. Sehingga nama surat itu dinamakan surat Luqman, karena kisah Luqman. Sebelum kita masuk seni mendidik ini, saya sedikit ceritain. Jadi, kalau di Quran kan tidak dikisahkan. Sebab kenapa kok namanya Luqman, kenapa kok di dalam Quran itu. Luqman itu ngomong sendiri. Beda sama yang lain. Kalau di kisah-kisahnya Nabi Ismail, kisah-kisahnya Nabi Ibrahim, kisah-kisahnya Nabi Ismail, Nabi Yusuf. Itu ada pembicaraan yang timbal balik. Bapak ngomong, anak jawab. Anak ngomong, bapaknya menjawab. Artinya timbal balik. Tapi di surat Luqman, hanya dari aspek si Luqman saja. Maksudnya dari sisi si Luqman. Ketika saya teliti melalui literasi-literasi yang ada, melalui buku-buku yang ada, bahwa Luqman ini pada awalnya, anak dan istrinya itu belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Belum beriman dalam artian, belum meyakini sepenuhnya tentang ketauhidan Allah SWT. Maka kalau kita lihat di awal nasihat beliau terhadap anaknya, Ketika dia menasihati anaknya, kemudian mengatakan, Wahai anakku yang tersayang, janganlah kamu syirik kepada Allah. Happy endingnya adalah nanti, kata para ulama, ketika sudah melakukan pendidikan, melakukan parenting, pentinglah pendidikan yang benar, pembindahan yang benar terhadap anak dan istrinya. Allah berikan karunia, anak dan istrinya nanti masuk Islam. Seperti itu. Sehingga sangat wajar di dalam Al-Quran, Allah SWT menjadikan nama beliau itu menjadi nama surat. Orangnya biasa saja, bahkan kulitnya hitam, bahkan ada yang mengatakan beliau adalah budak. Tetapi karena ketakwaannya, karena kesuksesannya dalam mendidih anak, namanya diagungkan, diabadikan melalui nama surat dalam Al-Quran. Ini salah satu contoh, Bapak-Ibu. Jadi kalau kita lihat dari awal, surat Al-Baqarah, sampai lah surat Al-Quran itu, seringkali dalam setiap surat itu Allah sebutkan tentang pentingnya peran orang tua, pentingnya peran keluarga di dalam mendidih anak. Terutama, apalagi kita sekarang ini dalam keadaan pandemi ini. Kondisinya sangat berbeda ketika di kondisi biasa. Di mana kalau kondisi biasa, orang tua cukup mengantarkan anak, kemudian nanti selesai sekolah, tinggal nunggu dia. Kalau dia habis sekolah, kemudian dia main di luar. Pulang sore, sore suruh ngaji. Ngaji juga sama orang lain, kan begitu. Paling ngingetin sholat, sama ngingetin makan. Tapi sekarang, Bapak-Ibu, saya yakin ya di rumah, tidak hanya ngingetin makan, ngingetin tugas. Harus baca. Kalau di sini pakai GCR apa enggak. Pakai Google Classroom-nya, atau ngingetin link-nya. Ada pakai video call-nya, sehingga tugas orang tua sekarang lebih berat. Lebih bertambah. Tetapi, nanti saya melihat efek positifnya, atau sisi positifnya, setelah pandemi ini akan muncul anak-anak yang berkualitas baik. Anak-anak yang dididik oleh orang tua mereka, dengan syarat memang pendidikan yang benar, yang mengikuti parenting-parenting seperti ini, sehingga akan muncul generasi-generasi yang terbaik, generasi-generasi yang khairul ummah, di mana orang tua berikut serta dalam pendidikan itu sendiri. Selama ini kan, kita sudah, dari kita merdeka sampai sekarang, Bapak Ibu, itu belum ada ceritanya. Orang tua itu mengikut ngajarin-ngajarin. Mungkin yang sekarang ini ada yang umur yang sudah sepuh misalnya, atau masih ada yang umurnya sejak kemerdekaan sampai sekarang, itu mungkin kalau ditanya, ya baru sekarang-sekarang ini, dari sejak kita merdeka sampai sekarang, yang pakai online. Orang tua ngajarin. Cuma memang efek negatifnya, banyak orang tua yang tanda kutip, artinya depresi, stres, karena ujiannya berat ini. Tidak hanya orang tua yang, anak yang belajar, tapi orang tua juga harus ikut nimrung. Dengan kebesaran hati orang tua lah, ya Alhamdulillah, plus minusnya, PJJ ini berjalan dengan baik. Nah Bapak Ibu, yang pertama adalah, ini tadi sudah saya sebutkan, bahwa memang keputusannya kita harus pakai. Jadi karena poin pendidikan anak di masa pandemi ini banyak, saya lebih condong kepada salah satu saja, bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan ketika diadakannya pembelajaran melalui daring, atau melalui online. Karena memang keputusan demikian, dari pihak pemerintah, sehingga mau tidak mau, orang tua harus mengikuti. Nah, ada suatu penelitian, di sebuah jurnal, saya kutip, memang ada beberapa permasalahan yang dihadapi orang tua di dalam mengikuti pembelajaran, atau ketika belajar di rumah, ngajarin di rumah. Itu pertama, bahwa memang banyak orang tua yang tidak siap untuk mengikuti secara online ini. Yang kedua, tadi juga dijelaskan oleh kepala sekolah, bahwa tidak semua orang tua itu berlatar belakang pendidikan. Sehingga banyak juga yang tidak memahami ini materinya apa. Bahkan saya baca, di penelitian itu, orang tua mengeluh. Karena, kata dia, bagaimana saya mengajari anak saya tentang membaca Quran, sementara huruf hija'iyah saya saja masih perlu banyak ditingkatkan. Jadi banyak hal, poin-poin yang ada di dalam situ, yang harus dipelajari juga oleh orang tua. Yang kedua, kadang orang tua sulit menumbuhkan minat belajar anak, ibu-ibu dan bapak, mungkin merasakan di rumah. Bagaimana minat belajar anak ini kadang naik, kadang turun. Yang susah itu kadang turun. Kalau naik, dibiarin saja sudah selesai. Pas lagi turun-turunnya, Allah wabar. Itu sampai baca Yasin, sampai tiga kali juga kadang dia malesnya masih ada. Seperti itu, kesulitan yang dihadapi oleh orang tua ketika dalam pembelajaran di masa pandemi ini. Yang keempat, tidak cukup waktu untuk mendampingi anak. Jadi, banyak orang tua yang ya satu sisi dia kerja gitu, cari uang, cari nafkah, tapi satu sisi harus didampingi. Maka, karena anak saya juga sekolah, ada orang tua curhat waktu kita pertemuan pertama itu, dia bilang, ya gimana ini saya, ya bapaknya juga kerja, saya juga kerja. Seperti itu. Jadi, akhirnya dititipin ke tetangga, ada yang dititipin ke orang tua atau kakeknya, ada yang dititipin ke, hingga kakeknya pun belajar juga. Masya Allah ya, ini luar biasa nih, sampai kakek-kakeknya pun belajar. PJJ juga, kan harus mau nggak mau, itu dia baca itu, materi-materinya. Kita ambil positif thinking-nya ya, mudah-mudahan ini keberkahan ya. Jadi, tidak hanya orang tua, tidak hanya anak belajar, orang tua juga belajar. Yang kelima, orang tua tidak sabar dalam mendampingi anak saat belajar di rumah. Tidak hanya dialami oleh Bapak-Ibu ya, saya pun kadang mengalaminya. Cuma, dengan izin Allah SWT, kita meminimalisir hal-hal yang sifatnya. Bagaimana ada variasi dalam belajar, kemudian bagaimana kita mengantisipasi kalau anak dalam keadaan males-malesnya, seperti apa. Nanti ada tuntunan Islam dalam mengatasi anak, dalam kesulitan belajar atau dalam kemalasan ketika belajar. Yang kenapa, kesulitan orang tua dalam mengoperasikan jet-jet. Ya, boro-boro, jet-jet kan, yang HP jadul itu saja kadang pencetnya banyak, sebagian orang tua itu salah gitu. Apalagi, jet-jet sekarang ini. Ini juga menjadi kendala. Tidak tahu, mudah-mudahan sih kalau di SMPIT salam ini semua sudah beres nih masalah jet-jetnya ya. Dali high. Kemudian yang ketujuh, layanan internet juga sama. Apa, permasalahannya ya. Sulit mengatur waktu belajar karena anak kalau sudah di rumah itu mau dianya saja. Tidak mau bareng sama kita apa untuk belajar. sembilan, komunikasi tidak berjalan baik. Terutama ketika kalau antara guru dan orang tua kesulitan komunikasinya. Ini menjadi sinyal kuat atau sinyal yang harus ditangkep oleh pihak sekolah maupun orang tua bahwa keberhasilan. Jadi, salah satu saran atau hasil disertasi saya itu bahwa orang tua dan para guru harus kerjasama. Mau nggak mau, suka tidak suka ketika ingin anak lebih sukses maka harus ada kerjasama. Waktu saya bahas ini Bapak Ibu belum terjadi pandemi. Jadi, belum kepikir konsepnya kayak apa gitu. Tapi, kata saya harus kerjasama. Kodololahu Masya'ah ketika pandemi ini datang barulah saya ngeh. Oh, ini yang saya maksudkan. Bahwa memang orang tua orang-orang Barat meneliti Bapak Ibu Indra Mahathir penelitian yang saya baca itu bahwa ada tiga kelas anak atau tiga klasifikasi anak. Kelas yang pertama anak-anak yang orang tuanya itu nggak ada. Artinya orang tuanya itu ada tetapi nggak ikut di dalam berkontribusi terhadap pembelajar anak. Dan yang kedua hanya ibunya saja. hanya ibunya atau ikut tetapi tidak terlalu aktif. Agak cuek gitu. Nah, yang keempat yang ketiga adalah orang tua yang aktif terutama para ayahnya. Jadi, diteliti sama orang ketika tiga kelas ini maka presentasi kesuksesannya itu sangat mengejutkan. Yang pertama adalah orang-orang anak-anak yang tadi sangat tidak mendapatkan sama sekali pendidikan dari orang tua atau pembimbingan itu tingkat kesuksesannya sangat rendah di bawah 50%. Sementara anak yang tadi dicuekin sama orang tuanya ya tingkatnya di bawah 60%. Nah, ketika orang tua ikut serta dalam artian berperan aktif itu nilainya sampai 90%. jadi anak-anak ini yang sekarang ini sedang diajari sama orang tuanya kelak insyaallah di masa mudanya di masa dewasanya akan menjadi anak-anak yang sangat humble sangat aktif dengan orang tuanya komunikasinya jalan karena dari kecil dia sudah diajarkan bagaimana mengutarakan isi hatinya bagaimana dia berkomunikasi dengan orang tua diteliti sama orang bahwa permasalahan anak itu 80%-nya adalah komunikasi dengan orang tua jadi kalau ibu bapak tanya sama anak-anak itu masalahnya apa sih kamu kebanyakan itu ya masalahnya itu saja komunikasi dia sama orang tua karena lebih banyak anak itu di rumah ketimbang di sekolah ketimbang di tempat lain apa-apa dia pasti pulang ke rumah butuh uang ke rumah ada keperluan ke rumah semua perabotan dia di rumah artinya memang ketika di rumah dia komunikasinya sangat buruk bahkan saya pernah baca satu komentar di suatu di youtube dia bilang sungguh pada dia saya pernah ini anak anak remaja ya sungguh saya pernah berselisih paham dengan orang tua sampai pada akhirnya saya tidak pernah teguran bayangin bapak ibu ya serumah tapi tidak pernah teguran itu antara orang tua sama anak sama ayah saya saya tidak pernah teguran barulah saat ini ketika saya dengar ada nasihat dalam video ini saya coba memaafkan nanti bagaimana kita membangun komunikasi itu sangat penting dan lain-lain mungkin nanti atau mungkin sudah dilakukan sekolah untuk melis kira-kira masalahnya apa saja ketika pendidikan atau mendidik anak di rumah itu apa saja yang menjadi masalah nah tadi kan orang tua sekarang ini saya jelaskan dari sisi anak di masa pandemi ini setelah diteliti sama orang anak-anak itu mengalami banyak hal diantaranya adalah kemasan cemas itu hatinya dia kalau kami orang Palembang ngomongnya beresau hatinya itu hatinya itu selalu was-was ya Allah cemas nih dikit-dikit dimarahin dikit-dikit ada kalau di sekolah kan enak maksudnya dia tinggal ini ruangnya terbatas kalau di rumah kan ngider-ngider apalagi kontrakan gitu kan kemana-mana pasti ketemu kalau di sekolah misalnya dia bermasalah dengan satu guru ya dia bisa ke ruangan yang lain atau dia bisa ini yang lain kalau enggak pandemi kan ya ini kalau kita ini lagi ada masalah apalagi sama orang tua sendiri ya dia mengalami stres sedih sedih itu karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan kemudian bosen karena dia di rumah aja di rumah aja di luar enggak bisa ngapa-ngapain ya kalaupun di luar ya paling terbatas bisa main kalau anak-anak jaman sekarang kan gitu nah saya kaget itu ketika di flyover di atas kalibata itu kalibata apa namanya kalibata rawajati itu saya rasa pandemi kan enggak ada orang apa-apa itu sore-sore babi bintra manti Allah sore-sore nih apalagi sabtu minggu itu rame orang di sana ngapain main layangan gak hanya anak-anak umur tiga tahun apa umur tujuh tahun lapan tahun bapak-bapak juga ikut kata saya ya Allah ya mungkin dia lagi refreshing seperti itu tapi ya walau alam itu kenapa main layangannya gak pakai masker padahal ini sangat terentan sekali mungkin itu salah satu indikasi bahwa banyak orang-orang yang merasakan kebosanan kejenuhan dan perasaan perasaan yang timbul gara-gara pandemi seperti ini nah bapak-ibu dan rahmati Allah bagaimana kita menghadapinya dalam Al-Quran Allah SWT firman yang mengajak kamu kepada sesuatu yang memberi kemaslahan jadi mau tidak kita kembali kepada Al-Quran kembali kepada hadis kembali kepada sunnah Rasulnya Sallallahu Alayhi kemudian dalam ayat lainnya disebutkan ini ayat luar biasa kalau kita jadikan sebagai spirit pendidikan di kala pandemi kenapa? karena Allah mengatakan dalam Al-Quran siapa saja yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan maka akan diberikan kehidupan yang baik di dunia kehidupan yang baik ini diterjemahkan oleh bunuh khasir adalah kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kebahagiaan itu tidak dibatesin oleh harpa tidak dibatesin oleh ruang maksudnya tempatnya dimana tidak dibatesin oleh dimana tetapi dibatesin adalah bagaimana amal soleh yang selantiasa akan membuat dia bahagia dan Allah akan juga membalas jadi akan diberikan balasan yang yang lebih baik ini inilah konsep Islam sekarang ada yang katanya undang-undang untuk mengatur upah tidak pernah orang konsep Islam kita temukan seperti konsep Islam pengganjian atau pemberian pahalanya di dalam semua niatnya saja itu dinilai ibadah di sisa Allah Bapak Ibu ketika berniat untuk mendidik anak yang soleh dalam hadis yang sahih bahwa barang siapa yang mempunyai dua anak perempuan kemudian atau tiga anak perempuan kemudian dididik dengan sebaik-baiknya maka itu akan menjauhkan dari orang tuanya dari api neraka Allah luar biasa jadi pembinaan pendidikan yang dilakukan dengan kesungguhan insya Allah akan membuat orang tuanya dijauhkan api neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah memang kita kalau lihat salah satu menyikapi pemasahan ketika kita dapatkan di rumah terhadap anak saya sarankan jangan terburu-buru menilai anak ini yang sering terjadi jadi banyak orang tua sering terburu-buru menyimpulkan wah anak saya nakal wah anak saya males wah anak saya ini tidak potensial wah anak saya ini gak ada gak ada keturunannya dari saya maksudnya orang tuanya pada pintar-pintar anaknya kok begini amat jadi sangat-sangat mudah untuk menyimpulkan itu hindari bapak ibu kenapa karena hal itu akan membuat kita ibarat orang itu pasien oleh dokter belum ditanya sama dokternya ibu datang bapak ibu datang ke dokter kemudian belum ditanya sama dokter penyakitnya apa kata dokter ibu pak ini ini obatnya sedangkan diminum tiga kali sehari kira-kira bapak ibu diramati Allah obat jadi penyakit apa jadi penyembuh bisa-bisa orangnya jadi bukan malahan sehat jadi obat buat kesehatan tetapi malahan jadi penyakit kenapa antara yang solusi yang dibawakan obat yang dibawakan gak sesuai dengan masalahnya maka disini saya jelaskan bahwa orang tua berusaha untuk mencari permasalahan anak kenapa dia kok tiba-tiba begini kenapa anak yang tadi rajin jadi gak rajin kenapa tadi dia hafalnya saya yakin di SMPT hafalan-hafalannya banyak anak-anaknya kenapa tadi dia sering ngerojaan sekarang gak ngerojaan lagi silakan bapak ibu diramati Allah di observasi ditanya-tanyain digali digali lebih dalam agar kita bisa memberikan solusinya nah yang saya kumpulkan ini dari salah satu buku dalam bahasa harap nama al-iqtiba u'indal awlat artinya depresi pada anak itu ada penyebabnya pertama percaya orang tua jadi jangan sampai bapak ibu ketika berselisih di hadapan anak upayakan sekali jangan berselisih paham di hadapan anak kenapa karena akan membekas kepada anak sampai dia dewasa sampai dia nanti ada keluarga jadi gimana caranya marah-marahnya dalam diam jadi berselisih tapi dengan caranya cantik anak-anak nggak tahu bahwa orang tuanya lagi berselisih kalau nggak berselisih kan namanya nggak usahkan orang lidah lidah sama gigi aja sering kegigit apalagi orang yang sering bertemu ada saja permasalahan tetapi upayakan tidak dilihat yang kedua adalah anak-anak sering dapat ancaman ibu-ibu bapak-bapak hindari ketika anak-anak kamu kalau nggak begini saya ini hindari seperti itu karena akan menimbulkan rasa was-was pada anak itu dan dia akan mudah untuk berbohong jadi kalau anak-anak sudah dididik dengan rasa ketakutan maka kecenderungan dia akan berbohong kenapa berbohong karena itu yang bisa hanya bisa dia lakukan karena di bawah tekanan anak-anak yang seperti itu biasanya selalu mendapat ancaman maka yang paling baik adalah bagaimana memberitahu anak mana kesalahannya kenapa dia berbuat demikian apa yang harus dia lakukan sebagai tebusannya tanya kepada anak tiga ekonomi bahwa ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh kepada anak meskipun banyak juga orang-orang sukses sekarang ini dulu keluarganya biasa-biasa saja bahkan kekurangan saya pribadi pun kuliah Alhamdulillah dengan ni'mat dari Allah subhanahu ya dibiayain sama orang semua maksudnya nggak sama orang tua cari sendiri apa ngajar ngajar di SMPT tempat lain hasil ngajar itu saya setorkan ke kuliah ke kampus seperti itu pindah rumah ini nih yang kelima orang tua cuek rupanya ketika orang tua cuek terhadap anak akan menimbulkan masalah pada diri anak tersebut jadi semacam dia kecewa gitu ya kecewa nggak usahakan anak ya anak itu ya kayak kita juga sebenarnya ketika kita ngomong ngobrol nggak ada yang menanggapin ya dicuekin gitu ya kita akhirnya males ah males ah nggak ditanggepin narkoba ini sangat berbahaya ya alkohol tujuh anak sakit anak sakit ini yang saya bilang kadang Bapak Ibu Indra Ahmad Jawa anak tidak apa ya terlihat sebagaimana biasa dia sehat seria dan lainnya itu karena dia sakit gitu ditanya anak sakit apa anak kenapa gitu kan kadang dia sakit kadang sakit mata sakit mata itu artinya karena sering kan pakai jadjet sekarang ini Bapak Ibu ya sering tiduran saya sarankan anak jangan belajar PJJ nya itu sambil tiduran tapi duduk posisinya dalam posisi yang benar ya punggungnya terus ya kemudian kalau dia posisi tiduran itu posisi mata itu tidak sangat cocok dengan posisi tiduran seperti itu sehingga apa kemarin karena saya hampir per tiga bulan kontrol di RSM di Siara apa itu yang khusus mata itu itu kebanyakan setengah lebih Bapak Ibu itu isinya anak-anak pas ditanya ini kenapa oh ini karena sering main game sering pakai jet-jet ini kenapa sering lihatin komputer ini kenapa ini kita ya mirisnya adalah penggunaan jet-jet tidak dibarengi dengan edukasi bagaimana menggunakannya itu dengan baik apalagi gelap-gelapan ini saya ingatkan jangan gelap-gelapan ini anak dibiarkan lihat jet-jet didupin yang punya didupin jangan lihat dalam gelap kenapa karena mata kita ini kalau dia semakin melihat dalam gelap maka semakin susah untuk dia kerja kerasnya dua kali lipat faktor keturunan juga bisa misalnya keturunan itu dalam artian gen atau keturunan dalam artian dari orang tua orang tuanya itu dia punya masalah sembilan orang tua tidak adil ini juga memang kalau kita lihat permasalahan dalam mendidih anak ini terutama kalau anaknya banyak lebih dari satu pasti muncul kecemburuan ya bapak ibu kecemburuan mungkin kita pun pernah mengalaminya bahkan saking Allah ingin kasih tahu kita bahayanya kecemburuan yang berlebihan di dalam keluarga di dalam Allah kisahkan kisahnya Nabi Yusuf dan saudara-saudara ada yang ingat ceritanya bagaimana Nabi Yusuf sampai dibuang itu ada yang ngusulin jangan dibuang dia dibunuh aja oh jangan dia itu saudara kita ini ceritanya Nabi Yaakob AS itu punya istri yang pertamanya meninggal ada riwayat seperti itu anak yang membuang Nabi Yusuf dari istri yang itu istri yang lain dia nikah lagi istri yang bin Yamin sama Yusuf ini ibu yang lain sehingga apa terjadi kecemburuan sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi Yaakob kepada Nabi Yusuf taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidula kakeidah eh jangan diceritain ini ini kabar akan kamu jadi orang besar nanti dan benar nanti semua terwujud bapak-ibu yang berbahagia kemudian yang berikutnya kematian orang tua memang anak-anak yatim anak-anak yang ditinggal orang tuanya yatim piatu ini butuh perhatian khusus mungkin dia dapat masalah ya dalam permasalahan dia belajar mudah-mudahan dengan adanya parenting ini terutama di single parent itu juga kadang membuat anak itu susah di dalam belajar apalagi di masa pandemi nah Bapak Ibn Rahmati Allah cirinya paling tidak empat hal pertama terjadi signifikannya kalau anak depresi ada empat hal paling tidak yang terjadi pada anak yang pertama terjadi perubahan yang signifikan dalam perilakunya tadi dia ciri terriba murung yang tadi dia tiba-tiba gesit atau melambat yang tiba-tiba dia tadinya rajin kemudian gak jadi rajin ini biasanya ada unsur karena depresi yang kedua anak cenderung menarik diri menarik diri itu maksudnya apa dia gak mau komunikasi sama orang tuanya dia kepingin sibuk dengan dirinya sendiri mengunci diri di rumah di kamar gak mau ngobrol mungkin dia depresi yang ketiga adalah menjadi acu tak acu atau apatis kalau bahasa ini anak muda bodo amat ini nah ada bisa gitu gak ibu ya nah atau ibu atau bapak nah ini ada ada tugas nih dari ibu guru ada pak guru gitu nah bodo amat sampai jawaban seperti itu mungkin karena depresi yang keempat adalah suasate anak berubah menjadi lebih buruk ini juga disabatkan dengan depresi lalu bagaimana kita ini nah ini salah satu juga ya ini kalau tingkat kronisnya ini lebih kronis yang istilahnya itu kalau yang pertama itu yang lebih rendah ini yang lebih kronisnya pertama kesulitan tidur dan kegelisahan jadi anak-anak itu sampai dia begandang begitu ya karena dia sangat stress yang kedua kesulitan konsentrasi atau energinya rendah ini juga sama jadi pas dia lagi ini ya lagi apa PJJ itu Bapak Ibu yang rahmatullah tiba-tiba dia konsentrasinya menurun mungkin dia lagi depresi atau seperti apa bisa yang ketiga seringkali keluhan penyakit fisik ya seperti ya sakit kepala dan sakit perut nah ini juga beberapa indikasi yang keempat rasa bosan yang mudah datang dan hilang dan hilang ketertarikan untuk bersosialisasi dan melakukan kegiatan favorit jadi yang tadi dia favorit gambar atau enggak gambar lagi yang tadi favorit dia baca lagi mungkin dia merasa depresi dan terakhir adalah perubahan nilai ini kalau lihat di sekolah ini kan bisa lihat nih Bu ini sekarang kan lagi ini apa namanya pembagian rapot nah lihat ini nilainya dengan yang yang kemarin atau dengan nilai harian dengan nilai yang terakhir kok ada perbedaan yang sangat signifikan ya kalau tidak signifikan ya enggak apa-apa tapi itu ada indikasi bahwa kemungkinan karena situasi seperti ini dia merasa depresi stres nah lalu bagaimana kita dalam konsep islam mungkin lima menit lagi lah ya ini sebenarnya selet saya banyak tapi ibu bapak bisa baca lah nanti saya jelasin secara singkat pertama pertama keikhlasan kita ini kaedah pertama sangat-sangat didahulukan adalah bagaimana kita mendidik itu tidak terlepas dari keikhlasan para orang tuanya bahkan banyak ada satu kata Kiai Ma'mun kalau saya mau Al-Marhum Kiai Ma'ma Zubad dia mengatakan jangan ketika mendidik anak itu tujuannya agar anak pintar agar anak ini bisa ini bisa itu udah tujuan ikhlas aja lah insyaallah Allah akan membantu si anak ini akan meraih apa yang dia inginkan apa yang dicicat dan memang seperti itulah pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah ikhlas keikhlasan sangat mewarnai semua aktivitas yang dilakukan oleh Nabi terhadap para sahabatnya pendidikan yang dilakukan oleh Nabi pendidikan yang berasaskan keikhlasan kepada Allah jadi keikhlasan itu adalah sesuatu yang kaitannya antara diri kita dan Allah semata jadi gak ada kaitannya dengan jadi jangan sampai begini jadi ketika ikhlas itu kan begini bagaimana anak ini berhasil itu bukan karena kita tapi dia karena Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian memberikan fasilitas semuanya lalu ketika anak itu gagal pun kita meyakini bahwa ada takdir baik dan takdir buruk takdir baik Alhamdulillah kita syukuri dan takdir buruk itu yang harus kita bersabar dan ikhlas bahwa Allah menginginkan yang lain mungkin kalian tidak menyukai sesuatu tetapi itu yang terbaik jadi Allah lebih tahu maka saya kadang anak kadang tidak mendapatkan hasil yang sesuai saya bilang insyaAllah terus berusaha kalau itu hasilnya bagus Alhamdulillah kalau belum berarti belum maksimal kita belajar lagi jadi jangan sampai tertekan karena tertekan itu tidak menghasilkan apa-apa dia hanya menghasilkan ya apa namanya sebatas wawasan tidak akan menjadi akhlak kemudian berikutnya tauladan yang baik dari orang tua ini ada ada kisahnya jadi Nabi s.a.w. itu menginap apa Abdullah bin Abbas itu menginap di bibi di rumah bibinya Maimunah binti hari nah ketika dia nginap itu tengah malam dia bangun dia lihat Rasulullah s.a.w. lagi sholat nah ketika dia sholat itu Nabi s.a.w. Nabi s.a.w. sholat dia ikut pun sholat jadi Nabi ngajarin si Abdullah bin Abbas ini dengan cara dia sholat saja hebatnya Nabi itu luar biasa jadi dengan dia sholat anak-anak yang melihat sahabat yang melihat itu bisa ikut bagaimana ketertarikan yang bisa dilakukan oleh Nabi yang menjadi pribadi yang menarik dalam artian bagaimana orang-orang itu dapat mengikuti beliau di tauladan bahkan Muhammad Bapak Ibu dan Rahmat anak-anak itu akan mengikuti apa yang kita omongin apa yang kita lakukan karena dia akan melihat apa yang dilakukan oleh orang tua ajari dan permudah jadi kalau ada cara yang mudah jangan yang sulit-sulit kalau mengajarin anak-anak kata Nabi bahkan tiga kali Nabi mengulanginya diulangi karena kalau ada yang mudah Nabi itu kalau ada dua pilihan susah sama mudah pasti dipilih mudah selama dia bukan kemungkaran selama dia bukan maksiat maka itu yang dikirim Maka begitu juga dalam pendidikan anak Bapak Ibu dan Rahmat kalau ada cara yang mudah ini gimana PJJ-nya pakai GCR apa Zoom kita orang tua ini bingung kalau pakai GCR ini yang sekarang yang lebih mudah yang mana dirapatin dimusyawarakan oh kayaknya ini Zoom kita lakukan dengan Zoom tapi Zoom ini mahal ngedot wota gimana kalau pindah ke yang lain boleh jadi kita musyawarah saja Nabi SAW bersabda tidak akan kecewa orang yang senantiasa bermusyawarah dan tidak akan rugi dan menyesal orang yang senantiasa beristihkhorah kepada Allah jadi penting kita bermusyawarah antara antara orang tua antara anak pun diajak dan juga pihak sekolah mungkin dalam keadaan seperti ini berlemah lembut coba lihat Bapak Ibu berhamati Allah bagaimana Nabi SAW ketika menyambut Fatimah binti Muhammad SAW diriwayatkan oleh Asyad Nabi SAW jika melihat putri beliau datang ke rumah maka Nabi SAW menyambut kedatangannya beliau berdiri lalu menyambut dan mencium menggandeng tangannya luar biasa ini Bapak Ibu pernahkah kita melakukannya waktu anak datang dari sekolah anak kan kalau datang dari sekolah kan diomelin dulu ini contoh orang tua yang lain yang bukan yang di sekolah SMPT insya Allah semuanya menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah kalau yang lain kan datang anaknya sekolah belum ditanya yang lain kamu langsung ini jadi macam singa belum apa-apa jadi stres anak-anak itu di rumah stres tapi lihat Rasulullah SAW bagaimana dia datang dia sambut bahkan ada suatu hadis Bapak Ibn Rahmat Ya Allah ketika ini ceritanya Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas itu anak dari paman beliau jadi kata Abdullah bin Abbas cara Nabi doakan saya itu Nabi peluk saya kemudian didoakan Allahumma alim ya Allah ajari dia Al-Quran jadi didekatkan dengan dadanya Nabi karena masih kecil enak jadi anak-anak itu Bapak Ibn Rahmat ketika kita peluk itu mendapatkan kedamaian mendapatkan ketenangan bahkan ketika dia nangis sebenarnya cara cepat kita jendong kita diemin kita rasakan dia tenang InsyaAllah dan Nabi sudah melakukannya jauh-jauh dahulu di zamannya Rasulullah SAW lalu apa yang dilakukan oleh Fatimah jadi ketika Fatimah datang disambut dipeluk kium kemudian di tangannya digandeng gitu didudukin ya didudukan di tempat beliau ya jadi wah itu anak-anak itu merasa istimewa banget nggak usahakan beliau itu kalau kita posisinya ada Nabi nyambut kita ya bagaimana memperaku kita sangat baik didudukkan kita ditempatkan di tempat beliau duduk Masya Allah ini keren banget luar biasa Nabi kita nah apa yang dilakukan oleh Fatimah kata Fatimah nah dia bangkit dan berjalan ke arah Rasul jadi sudah didudukan dia bangkit lagi dia berjalan ke arah Nabi lalu mengecup keninya Nabi SAW jadi orang Arab itu kalau dia bahagia dia yang dikecup kening kita bahkan kalau ada dua orang Arab berantem nih cara cepatnya apa nanti salah satu diantar mereka mengecup kening yang lain udah beres itu walaupun hantem-hantem kalau udah dicum disini udah redah jadi inilah bentuk kasih sayang Nabi kepada anak-anak ini satu hadis saya baca ini ada buku namanya Menidih Alah Nabi ini dari bahasa Arab terjemahannya ini kalau di buku ini saya baca banyak sekali bagaimana dilakukan Nabi kepada para sahabat pada anak-anak ajarkan anak agar terhindar dari depresi ada doanya dan doa ini mudah-mudahan bisa membuat anak kita betah di rumah rasa malasnya hilang terganti menjadi rajin rasa kebahilan dia berganti menjadi rasa dermawan Rasulullah bersabda Bapak Ibu kalau lagi saya malas-malas ini saya baca di doa ini dan Alhamdulillah ya Allah hilangkan itu ketika kita lagi malas apalagi anak misalnya kita ajarkan doa ini Allahumma Allahumma inia'udzubika min a'jiz wal-kasal wal-jumri wal-haram wal-bukhal wawazubika min a'zab al-kabr wafid al-mahya wumat dalam riwayat yang lain ada nah Bapak Ibu yang terahamati Allah subhanahu wa ta'ala udah habis ya waktu saya mungkin saya cukupkan disini nanti sellebihnya kenapa doanya diulang doanya Allahumma ya ini ya A'udzubika A'udzubika minal ajizi wal-kasal apa A'udzubi minal ajizi ya nanti gini aja bu nanti nanti powerpointnya saya saya sharing ibu nanti bisa baca ya ya semuanya ini banyak ya masih banyak ini poin-poinnya nanti bisa dibaca sendiri termasuk melindungi anak dari dengan doa ya menghiasi rumah dengan Quran jadi biar anak gak stress itu kita bacakan tilawah-tilawah bu ya kalau kita gak sempat diinian aja diputerin aja gitu kan Quran-nya di rumah ya dan ini tidak hanya dilakukan kepada manusia bahkan kepada hewan pun ketika hewan dibacakan ini mereka gak stress di beberapa pertenangan yang ada di besar itu dibacakan Quran itu orang apa mereka merasa ketenangan merasakan ketenangan maksud mereka ini ya hewan-hewan itu nah kita pun doanya doa apa kenapa untuk doanya ayat Al-Quran apa saja atau tertentu yang dibacakan tidak ada yang tertentu silahkan membacakan sebisanya kalau kita mau baca sendiri ayatnya bebas hanya saja lebih sering dibacakan di dalam rumah terutama surat Al-Baqarah sebab surat Al-Baqarah ini ketika dibacakan di satu rumah maka syaitan tidak akan masuk ke rumah tersebut gitu Bapak-Ibu ya nah ini ada ada fadilahnya jadi ketika kita baca Quran di rumah itu Bapak-Ibu itu penuduk langit sana malekat sana lihat rumah kita itu bagikan bintang kan kalau kita melihat melihat ke langit kan ada bintang-bintang ya Bu ya nah orang langit orang yang ada orang di langit malekat yang ada di langit melihat rumah kita itu bagikan bintang-bintang yang bertabung InsyaAllah ya jadi kalau rumah dihiasi dengan Al-Quran seperti ini hadisnya suhi disahikan ada al-Bani nah jadilah orang tua yang bersyukur dan bersabar sebab kalau kita bersyukur dan bersabar maka timbullah hikmah ya dalam diri kita Allah akan ilhamkan hikmah ya apa itu hikmah hikmah itu semacam ilmu untuk mengatur anak kita karena waktu kita belajar ini paling gak banyak Maka kita butuh ilmu dari Allah ya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mana ilmu itu membimbing kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi soleh dan soleh nah dari mana asalnya itu dalam kajian saya dalam tulisan saya itu disertasi bahwa Luqman itu hanya dua hal yang dia lakukan yang pertama bersyukur ketika dia menambatkan nikmat ya anaknya mungkin berhasil ya dia bersyukur tetapi ketika dia mendapatkan kesusahan dalam mendidik anaknya dia selalu bersabar maka Allah anugerahkan kepada Luqman hikmah seperti itu saling memberikan hadiah jangan mencela anak ibu bapak ya mohon tidak mencela anak dengan apa mendoakan anak dengan doa-doa yang akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena doa apalagi ibu ibu ya disini Alhamdulillah banyak ibu ibu ketika mendoakan anak diganti eh kamu ini males banget diganti eh kamu ini rajin banget padahal maksudnya adalah males paling anaknya bingung gitu ini saya males kok dibilang rajin ya karena khawatir gitu Bapak Ibu yang diramati Allah waktu kita ngomong itu itu adalah waktu mustajab ya sehingga di sisi Allah dikabulin dan banyak sekali ceritanya ada kisah dulu ya ini Syahle Jabir cerita kepada kami waktu daurah Quran di tebet kata Syahle Jabir waktu saya ada pertemuan dengan Imam Masjidil Haram ya Imam dan khotib se-Saudi nah ini saya ketemu dengan Syah Surem saya bukan Syah Surem ya satu lagi nah ketika saya dekati beliau mengatakan gini katanya saya akan ceritakan satu kisah Sudes ya maaf Sudes satu kisah katanya apa Syah gini dulu waktu saya masih kecil saya ini agak nakal-nakal begitu lah kata-kata lebih seperti itulah cerita kemudian kata Syah Sudes melanjutkan tapi herannya ketika saya melakukan suatu kesalahan ibu saya bilang begini kalau lagi jengkelnya ya Abdurrahman namanya kan Abdurrahman Sudes ya Abdurrahman Hafizal Quran Imam Masjidil Haram tiga itu jadi kalau lagi gemes-gemesnya nih sama saya ya Abdurrahman Hafizal Quran Imam Masjidil Haram wahai Abdurrahman penghafal Quran Imam Masjidil Haram waktu kecil itu belum saya jadi apa-apa waktu masih ya umur lima tahun empat tahun tapi ketahui lah wahai kata dia bilang kisah waktu saya umur 18 tahun belum pernah Bapak Ibu yang terhamati Allah ada orang Imam Masjidil Haram umur 18 tahun hafal Quran umur sepuluan ya tujuh tahunan lah gitu kecuali Abdurrahman as-sudais ya jadi Imam Masjidil Haram umur 18 tahun umur yang sangat mudah sekali ya anak-anak kita sekarang umur 18 tahun ngapain ini udah Imam Masjid Haram luar biasa jadi doa orang tuanya tadi doa ibunya yang kalau lagi dia marah-marahnya itu menukar perkataan yang buruk dengan perkataan yang baik menukar doa yang buruk menjadi doa yang baik insyaallah Allah akan mudahkan kita di dalam mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha doain yang baik-baik lah bu ya siapa ya lagi gemes-gemesnya gitu habis Quran giginya rapet tapi ya ngerti ya giginya rapet Bapak Ibu yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya hilangkan penyebab malas itu dengan wudhu doa wudhu sholat itu kuncinya doa wudhu dan sholat terutama kalau dia mau sholat subuh ya sebelum dia tidur suruh dia doa dulu wudhu nanti pas dia sholat subuh enak banguninya ya kalau kita dia gak begitu biasanya bukan bukan kita yang marah dia yang marahin kita kan ya kita bangunin dia cerewet dia kan bal-bal-bal ini ketika kita ini insyaallah ya sambil kita doa ya Allah jadikanlah diriku dan keturunanku menjadi keturunan yang mendirikan sholat insyaallah bapak ibu semua Allah mudahkan di dalam mendidik anak pertama di masa pandemi ini ya rezekinya Allah lancarkan umurnya Allah berkahi anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehan dan sekolah SMP IT as-salam ini menjadi sekolah terfavorit di Jakarta insyaallah ya menghasilkan habis dan habis insyaallah sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ustaz dari Semono atas materi seminar parentingnya yang penasaran kali ini sudah disampaikan sebenarnya masih ada waktu sekitar 15 menit lagi ya atau hampir 20 menit ya untuk sesi tanya jawab sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya yaitu pembagian rapot dan juga konsultasi bersama wali kelasnya masing-masing mungkin kita akan buka ya sesi pertanyaan kita batasi saja untuk pertanyaan kira-kira 2-3 pertanyaan saja supaya bisa selesai di jam 10 ada pun kalau nanti mau ditanyakan lebih lanjut bisa menghubungi Ustaz Deris di kontaknya yang nanti akan diberikan oleh saya ataupun nanti diberikan oleh Ustaz Deris seperti itu ada mungkin kira-kira-kira Bapak Ibu yang ingin menanyakan terkait dengan parenting ini kepada Ustaz Deris dipersilahkan mengenalkan namanya dan silahkan bertanya apakah ada Bapak Ibu semuanya untuk sesi pertanyaan ini ada saya mau nanya oh iya atas nama siapa Bu dan wali muridnya siapa saya nama Kiki atas nama anak Ataya Delisia bagaimana cara menyikapi dan menangani anak yang kira-kira sangat susah tidur bisa disebut mungkin insomnia ya tapi ini pas masuk SMP ini anak saya itu tidur kadang-kadang suka sampai larut kayak gitu terkadang saya sudah ambil HP-nya juga tetap dia susah banget tidur kayak gitu kadang saya pun sampai marah kayak gitu untuk menyikapinya itu apa saya perlu bawa ke dokter apa bagaimana gitu terima kasih ya terima kasih Bunda Ataya ya dari Sia Delofki dari 7B ya iya betul mau dirangsung jawab atau langsung dikumpulkan dulu pertanyaannya Sir Deris jawab aja dia langsung jawab oh jawab aja langsung terima kasih atas pertanyaan siapa tadi Bu Kiki jadi kalau lihat dari indikasinya Bu banyak-banyak hal Bu ya pertama bisa jadi dari fisiknya maksudnya dari dari badannya ya bisa disebabkan sakit tadi namanya sudah disebutkan nanti dikasih terapi itu geser sama dokternya atau bisa juga disebabkan tadi indikasi apa depresi jadi depresi itu bisa-bisa ke arah sana gitu ke arah dimana anak itu bisa tidak tidur ya atau susah susah untuk tidur nah memang di dalam Al-Quran sendiri atau di dalam Islam kita dianjurkan untuk banyak mendengar Al-Quran Al-Quran Mudah-mudahan dengan seperti itu karena dia akan menjadi sifat sifat bahwa Al-Quran ini diturunkan untuk menjadi obat menjadi solusi di dalam permasalahan kita maka boleh dicoba nanti dibacakan misalnya ayat-ayat yang biasa dibacakan kepada Rukiya itu kita puterkan ya kemudian apa di di ruangan aja gitu kan gak mesti dia dengerin secara khusus tapi di ruangan tempat dia sering ada entah di kamar atau di kamar kita sehingga merasakan ketenangan kemudian yang kedua adalah kita bisa membaca suratul fatiha ya fatiha misalnya kekepalanya dibacakan gitu sebagai bentuk doa mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan kepada anak tersebut karena biasanya kan penyakit ini munculnya di kepala jadi ada syarafnya itu yang sedang bermasalah sehingga dia gak bisa tidur seperti itu bu jadi kita bacakan di di kepalanya kita pegang kita bacakan fatiha paling sedikit ya tiga kali atau satu kali ya atau tujuh kali sebagai meminta doa ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran ini sehingga disembuhkan dari penyakitnya yang tadi yang paling terakhir saya pribadi sering apa air zam-zam air zam-zam ini saya melihat punya fungsi yang sangat luar biasa ya sebagaimana hadis nabi itu kan air zam-zam itu kalau diminum akan sesuai dengan yang diniatkan maka ini ada kisah kisah dimana saya pernah rukiyah orang jadi ini anak ini dia gak bisa tidur gak bisa tidur gak pernah mandi gak pernah makan jarang makan dan gak mau ngomong sama orang airnya kemudian bismillah air zam-zam kita apa bacakan air-air Al-Quran dia minum selepas Ramadan saya ketemu lagi di anak ini saya heran ini siapa rupanya anak yang kemarin dia gak mandi gak minum gak apa namanya gak makan ingin izin Allah subhanahu wa ta'ala Allah sembuhkan ini anak dari penyakit-penyakit yang berbahaya seperti itu seperti itu ya Bu jawabannya mudah-mudahan bisa menjawab ya syukuran Ustaz terima kasih Ustaz dari satu jawabannya ya jadi kalau seandainya Bapak Ibu Guru mungkin belum baik begitu ketika membaca Al-Quran bisa disetel merota di Al-Quran ya minimal kalau gak bisa sehari sekali dua hari sekali ataupun seminggu sekali yang penting jangan sampai rumah kita kosong dari ayat-ayat Al-Quran seperti itu ya Sederis ya anjurannya berapa kali sehari sehari sekali kali ya sehari sekali ya jadi kata Ustaz Mabir Afan kata Ustaz Mabir Afan itu jika lo hati yang sedang bersih-bersihnya dia akan merasa kekurangan dengan Al-Quran itu aja jadi kalau hati kita dalam kondisi belum seperti itu ya kadang ya apa mendengarkan Al-Quran seadanya gitu Insya Allah mudah-mudahan kita bagian dari orang disebutkan oleh Usman bin Afan terendaluan ya baik terima kasih Ustaz Deris baik akan dibuka pertanyaan lagi mungkin ada dari Bapak atau Ibu yang ingin menanyakan dipersilahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Bunda Kira ya 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 ada yang mau ditanyakan persilahkan Ustaz persilahkan kepada Ustaz Assalamualaikum saya mau menanyakan mengenai ini tadi ada poin yang beberapa hal yang mempengaruhi antara lain mempengaruhi apa penyebab masalah anak antara lain faktor keturunan mohon dijelaskan lebih lanjut Ustaz mengenai hal ini terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh langsung dijawab ya ya terima kasih Ibu atas pertanyaannya jadi ada penyebab anak itu dari keturunan artinya memang ada suatu penyakit penyakit yang dialami oleh orang tua yang kadang juga bisa dialami oleh anak itu sendiri ada ada seperti itu permasalahannya namun kan gak semua orang ada beberapa yang mengalami hal demikian bisa juga melalui selain apa keturunan itu model pembelajaran yang jadi orang tua memahami pendidikan dari orang tuanya dulu seperti itu misalnya dengan keras nah ketika menerapkan kepada anak ya juga begitu juga gitu kan dia belum mengetahui bahwa tidak mesti ya seseorang itu di harus dengan keras dengan lembut sesuai dengan kebutuhan anak jadi yang dimaksud dengan keturunan disini pemasalahnya adalah biasanya terkait dengan masalah jasadiyahnya atau jasadnya bu bisa berupanya penyakit bisa berupa kecenderungan ya atau hal-hal yang lain yang sifatnya itu masalah kedokteran Allah seperti itu bu ya terima kasih ustad ya sama-sama ya mau maaf ya ini saya tambahin ya ini maksudnya bukan misalnya orang tuanya itu dalam tanda kutip orang tuanya nggak pinter gitu terus anak-anaknya ikut nggak pinter bukan gitu bagi saya semua anak itu pinter ya semua anak itu pinter semuanya berpotensi hanya saja kecenderungan dia yang paling dominan yang mana kadang anak itu pinternya itu di kesenian makanya orang sekarang dibagi kepintaran itu ada tiga ada yang spiritual ada yang emosional ya kan ada yang tiga itu jadi kita memahami kepandaian anak pun ya butuh apa namanya awasan yang yang komprehensif jadi insya Allah saya yakin bisa dipahami yang saya jelaskan tadi ibu bisa bisa iyalah Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam saya saya minta dari 7B orang tua Rifki Fadila Pak Ustaz mohon boleh ditunjukin lagi buku yang tadi Pak Ustaz sempat tunjukin yang mendidik anak oh iya oh iya 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 belum paham Pak oke Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya saya Bunda Nyalintang C pertanyaannya simpel aja Ustaz bagaimana caranya menemukan kepercayaan diri kepada anak bahwa dia mempunyai potensi supaya tidak berani tampil dia punya kepandayan dan supaya dia bisa nanti menghadapi hari-hari depan itu ya kan dia tidak mungkin selalu berada di samping orang-orang yang selalu melindunginya gitu terima kasih Ustaz Assalamualaikum jadi ya terima kasih buat pertanyaannya tentang tidak berani tampil ya merasa apa percayaan dirinya kurang jadi salah satu salah satu apa tips di dalam bagaimana anak ini agar bisa membarangkan diri memang kita harus pertama pelan-pelan jadi jangan langsung ke tampil ke orangnya biasanya latihan dulu di depan cermin bu depan cermin jadi anak itu suruh ngomong depan cermin ya jadi salah satu latihannya untuk tampil depan orang itu depan cermin kemudian yang kedua setelah depan cermin di depan orang tuanya nah kemudian nanti dipantau ini seperti apa ini kemajuan-kemajuannya dan pembicaraannya itu dimulai dari yang paling mudah yang paling mudah ya dia cerita tentang kehidupan dia aja cerita sehari-hari maka ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya jangan bosan nanyain anak itu tentang kegiatan dia sehari-hari karena itu bagian dari pelatihan untuk tampil di depan orang lain dia jelasin saya hari ini begini-begini dan seterusnya jadi itu insyaallah akan melatih pada anak nanti pada 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 akhirnya ada lomba-lomba yang sifatnya online jadi dia tidak tampil secara langsung tetapi di kemudian kita ikutkan dan jangan dicari ininya apa hadiahnya jadi kalau saya pribadi kalau anak sudah tampil itu sudah bagus biasanya dimulai dia dari kecil dimulai dari kecil dan kalau memang dia tetap seperti itu jangan kemudian di di merasa di intimidasi gitu jadi kita pelan-pelan untuk mengarahkan sana diberikan pemahaman dulu bahwa di dalam kita bersosialisasi itu butuh kita nampil di depan orang lain seperti itu nah oleh itu sebabnya ketika dia apalagi nih mungkin yang baru-baru ya kelas 7 misalnya baru masuk nah itu bagaimana dia awal-awal kita kasih jadi penanaman terhadap kepada anak di masa sekarang ini ya di masa dia SD TK SD kemudian SMP itu penanaman nilai jadi bukan dilihat sejauh mana dia wah nih kalau dia sudah ngomongnya dia diri aja bahkan dia diri aja depan orang lain pertama di keluarga dulu bu ya jadi suruh diri aja suruh diri dan sekali-kali dia ya anak-anak itu dikasih kesempatan bu ya untuk misalnya suruh baca doa misalnya nih habis sholat nak ibu bapak mau dengerin kamu sholat kan ini berjamaah nih sering nih dengin sholat ya walaupun doanya robba na'atina atau doanya Alhamdulillah baca fatihah baca amdallah dan lainnya itu pelatihan nah nanti ada keluarga besar kumpul dia disuruh apa namanya itu cerita jadi pendidikan public speaking seperti itu keberanian itu dimulai dari diri dia tadi depan cermin kemudian dia di depan video bisa juga dimulai orang tua di depan orang tua ketiga dimulai dari keluarga dan keempat barulah nanti kalau sudah siap dia di depan orang lain diikutkan acara-acara atau lomba-lomba yang menguji dan membuat dia lebih berani jadi pelan-pelan pelan-pelan insyaallah saya punya teman itu yang sangat-sangat pemalu sangat-sangat pemalu tapi ketika sekarang ya jadi da'i sering terama bahkan tampil di sibi orang kalau lihat dia zaman dia waktu kita di pesantren ya nggak ada yang nyangka sambil kita doakan insyaallah anak akan berani insyaallah itu yang bisa saya jelaskan semudahan bisa menjawab dari pertanyaan tadi baik terima kasih banyak baik terima kasih terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi dalam seminar parenting ini dan juga khususnya kepada Ustaz Darismono yang telah menyampaikan materinya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diujukan oleh Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Wali, Murid semuanya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Darismono menambah ilmu kita dalam mendidik anak-anak kita dan juga memberikan kebaikan bagi kita semua amin ya Rabbul Alamin sekali lagi terima kasih Ustaz Darism untuk bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan lebih lanjut kepada Ustaz Darism terkait dengan parenting dan sebagainya itu mungkin nanti bisa dihubungi ya Ustaz dihubungi ke nomor Ustaz Darism ya melalui WA atau apa ya Ustaz atau akun gitu ya boleh WA ya nanti akan diberikan ya Bapak Ibu semuanya nomor Ustaz Darism bagi barang siapa yang ingin menanyakan permasalahan anak-anaknya kepada Ustaz Darism di di kesempatan selanjutnya seperti itu ya insya Allah sama materi juga materinya ya materi juga insya Allah akan diberikan ya ya insya Allah terima kasih Ustaz nanti akan diberikan ke grup wali kelas masing-masing ya eh wali kelas grup wali murid wali murid sesuai dengan kelasnya masing-masing oleh wali kelas seperti itu iya karena sudah jam 10 ini kita sudah akan lanjut ke sesi berikutnya yaitu sesi konsultasi mungkin konsultasi dan juga pembagian rapot oleh wali kelas dari sebelumnya itu ya terima kasih Ustaz Deris Mono atas materinya terima kasih Ibu Bapak semuanya semoga-semoga kita selamat menikmati terima kasih Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati